Tim pemenangan pasangan calon nomor uru 2 Muhammad Fawaid Joko Susanto menyatakan keberatannya dengan komposisi tim perumus debat publik pertama yang ditunjuk KPU Jember. Ketua tim pemenangan paslon 2 Muhammad Fawaid Joko Susanto, Gogo Chayao Baskoro menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam SK kelima tim perumus tersebut. Bahwa tim perumus debat publik ini ternyata disahkan oleh Sekretaris KPU Jember, bukan oleh Ketua KPU Jember. Gogo juga mempertanyakan keabsahan 5 nama tim perumus yang diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan. Karena ternyata semuanya merupakan akademisi Universitas Jember dan ditanggarai memiliki latar belakang organisasi yang sama. Ya, ini berangkat dari ketika saya mengikuti rapat koordinasi persiapan debat publik pertama yang dilaksakan oleh KPU tanggal 22 Oktober 2024 yang lalu. Saya memang mempersoalkan, mempertanyakan bagaimana legalitas dari tim perumus 5 orang yang sebelumnya memang menjadi banyak sorotan publik. Nah, saat itu Ketua Divisi SDM dan Parmas KPU Jember, Andi Wasis, menyampaikan bahwa sudah ada SK-nya dan siap diberikan kepada kita setelah rapat koordinasi selesai. Nah, setelah rapat koordinasi selesai, memang KPU memberikan surat keputusan terhadap keberadaan tim perumus itu kepada LO kita. Karena saat itu sudah mepet persiapan debat publik, kami fokus untuk mempersiapkan pasir kita untuk melaksanakan debat publik. Nah, setelah debat publik selesai, kami dari tim 02 memang menyusun surat keberadaan kepada KPU yang intinya adalah meminta KPU untuk merumbang surat keputusan tersebut terkait dengan komposisi tim perumus. Nah, anehnya ternyata saya baru menyadari bahwa surat keputusan yang dibuat KPU mengenai komposisi tim perumus ini ternyata bukan surat keputusannya KPU yang ditandatangani oleh Ketua KPU. Tapi ternyata adalah surat keputusan Sekretaris KPU Jember nomor 428. Ternyata juga yang bersangkutan menyampaikan tidak pernah menandatangani surat penesahan salinan yang dimiliki kepada kita. Karena kita meminta kepada KPU, ya, prinsipnya paslan 02 menyampaikan keberatan atas komposisi tim perumus di debat publik pertama. Karena yang pertama, komposisinya terlalu homogen, ya, harusnya tim perumus itu bisa berasal dari perguluan tinggi, dari profesional, dari tokoh masyarakat. Nah, ini ternyata semuanya dari perguluan tinggi dan sama-sama semuanya dari universitas sebut. Yang kedua, kita melihat bahwa ada kesamaan latar belakang organisasi lima orang tim perumus ini. Semuanya kita duga berafiliasi dengan partai politik tertentu yang punya kepentingan untuk mengegulkan calon bupati dan wakil bupati tertentu. Sehingga kita minta KPU Kabupaten Jember mengganti komposisi tim perumus ini dengan menunjukkan bahwa bersikap profesional dan proporsional, sehingga ke depan tidak ada lagi masalah-masalah prosedural, masalah-masalah mekanisme, dan tidak ada tudingan bahwa debat publik yang dilaksanakan KPU adalah jasad buku. Sementara itu, Ketua KPU Jember Desi Anggera ini mengaku telah menjalankan sesuai prosedur dan memilih tidak menerima mentah-mentah tuntutan mengganti tim perumus yang dilayangkan tim pemenangan paslon 2. Dalam surat tersebut mengatakan ada dugaan, kemudian juga ada kecurigaan. Nah, untuk itu kami memberikan kepastian atau memastikan bahwa setiap proses, khususnya untuk proses debat dan penentuan tim perumus, itu tidak ada hal-hal yang diluar tata acara mekanisme yang satu. Kita sudah melakukan itu secara prosedural dan normatif, kepentuan yang mengaturnya, dan kami pastikan itu sudah berjalan baik, dan itu dapat dilihat kemarin di debat pertama, yang kami menilai itu sudah cukup lancar dan sukses, ditandai dengan yang pertama dapat kita lihat bersama, tidak ada pericuhan dan tidak ada situasi-situasi yang bisa menghambat atau sebagai pertanda terhambatnya dan itu akan jadi momen untuk kita ulang kembali dengan perbaikan-perbaikan tentunya di debat ke-26. Nah, untuk permintaan kegantian perumus ini, yang namanya permintaan ya, permintaan itu tidak harus kami akumudir serta-merta begitu, karena setiap hal yang kami kerjakan pasti ada dasar dan ketentuannya. Yang mana di KPT yang menjadi perdoman kami adalah untuk menentukan tim perumus itu kewenangan preologatif dari KPU Kabupaten Jember yang didasari dengan pleno bersama-sama dan nanti akan kami terbitkan surat penetapan tim perumus. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan.